Bagaimana kamu dan bagaimana kamu merasa setelah rehab? Aku pengen kerja, aku pengen kerja, aku pengen keluarga gitu-gitu. Sama kangen ya, seseorang lah. Gak emang-emang gitu. Ayo! Jujur, keren. Tuhan, itu apa sih? Cobaan apa? Cobaan apa sih, kok aku harus kayak gini? Jujur di dalam ruangan satu kosong, no jam, no TV. Cuman duduk, tiduran, dah gini aja liat ke jendela. Terus kalau misalkan ada mau makan siang, diketok. Milen makan siang, ambil, makan pakai tangan, udah. Terus cuma sholat, hanya bisa bersyukur aja. Di tubuh yang salah gak sih? Ya maksudnya, iya di tubuh yang salah. Iya cuman aku merasa emang dari kecil tuh emang lebih ke feminim gitu. Kalau dipaksakan pun juga nyiksa sebenarnya sih. Kalau aku merasa ya. Feeling aja gitu. Feeling aja sih juga dan emang dari hati kecil aku juga. I feel like a woman gitu, real woman. Cuman ya karena di tubuh yang salah jadi ya jalanin aja lah gitu. Jadi waktu itu pakai sweater besar, terus bungkus gini kan. Gini aja pura-pura. Udah. Terus kayak, hai om, hai papa. Jangan deh, jangan deh nangis. Call nih, maaf boleh gak? Jangan deh sama seseorang lah yang tahu luar dalam aku. Oh. Papa pesen ke kakakku yang oban ngomong kayak jagain Milen Aisha. Support dia dan bantu dia untuk maksudnya jangan judge dia atau apa. Tapi bantu dia untuk jadi orang yang lebih sukses dan baik. Kalau emang bisa di jalan yang bener-bener, tapi kalau tidak ya di support aja. Itu pesen terakhir dia sebelum papa meninggal ke kakakku. Dan aku pun gak tahu. Dan aku sempat nangis dan shock. I treat you like a queen, you treat me like a queen too. Jadi kayak sama-sama gitu. Even kamu gak sempurna gak apa. Mencoba untuk mencari kebaikan aja itu susah sebenarnya. Aku punya ceritanya lucu banget. Ini aku belum pernah cerita ke orang. Bisa gak sih kira-kira Kak Milen tuh terlihat kayak... Masculine. Bener, masculine. Let's see what's inside. Terima kasih telah menonton!